Intro Jaringan media siber Indonesia, JMSI Indra Gerihulu berajar diskusi bersama sejumlah politisi dan tokoh adat dengan tema Wajah Inhu Sekarang dan Wajah Inhu Akan Datang Dalam diskusi ini, para narasumber menyebut ke depan dengan pembangunan yang dilakukan Inhu harus menjadi daerah yang maju Diskusi yang menghadirkan langsung sejumlah politisi, tokoh adat serta praktisi hukum yang ditaja JMSI Inhu ini berlangsung seru dimana para politisi dan tokoh adat menyampaikan berbagai sudut pandang terkait dengan apa yang sudah terjadi di kabupaten serta menyampaikan rencana pembangunan untuk ke depan sehingga Kabupaten Inhu menjadi daerah maju dan terus berkembang Ketua JMSI Inhu, Hotli Marli Sirait berharap melalui diskusi ini dapat menjadi masukan dalam pembangunan ke depan Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan hari ini dihadiri oleh tokoh-tokoh politik intradirium Terima kasih. Terima kasih. Sementara itu politisi Inhu Dodi Irawan mengatakan kegiatan yang ditaja JMSI Inhu ini tentunya kegiatan yang sangat positif Tindagiri Bulung ini kabupaten tua tentu semua orang berharap dari manapun juga tentu jauh lebih baik diimbang hari kemarin atau hari ini saya lihat terkait JMSI lah JMSI dari hari ke hari tampaknya lebih bagus walaupun umurnya belum beberapa tahun tapi JMSI yang saya lihat saya mengikuti betul JMSI dari awal ini menampakkan tempatnya di masyarakat wartawan-wartawannya juga bagus berpusat-pusat ideanya lebih baik kita berharap juga JMSI ini memberikan kontribusi positif terhadap kembangan, pembangunan termasuk monitoring terhadap pembangunan kabupaten intradirium Acara diskusi yang digelar jelang buka puasa ini juga dihadiri langsung Ketua JMSI Riau Deni Kurnia dan anggota DPRD Riau terpilih Dodi Neveldi Di penghujung diskusi dilakukan dengan penyerahan santunan dan kepada anak yatim Doni Eka Putra melaporkan